hai oke sahabat assalamualaikum kembali lagi bersama kami channel seputar perbaikan-perbaikan servis-servis barang elektronika dan ide kreatif Hai pesahabat di sini ada sebuah ya lampu emergensi ya temen-temen ini kata pemiliknya ya tidak bisa dicas baterainya tidak bisa nyimpen arus dan untuk lampu indikatornya itu mati ya Hai dan ini setelah saya bongkar ya temen-temen lampu lednya pun pada kosong ya Hai dimati ya temen-temen Hai nah ini sudah terlihat ya temen-temen eh mati ini lampunya juga kosong dan kita coba ya untuk menyalakan sekelarnya ya Oke ini tidak menyala ya temen-temen nih ya saya Hai ceklek ceklek ya tidak menyala ya temen-temen lampunya memang ini sudah pada kosong ya dan otomatis ya tidak punya Oke dan untuk masalah kedua ya ini saya mau coba lihat dulu temen-temen ya perhatikan terima kasih ini perhatikan untuk LED indikatornya ini saya mau hubungkan langsung ya ke arus AC ya ke listrik ya apakah lampu lednya emang bener-bener mati ya karena kata pemiliknya mati tidak menyala ya temen-temen di ini rusak ya temen-temen untuk lampu emergensi ya center modal center ini Oke temen-temen bentar ya saya coba dulu oke ya temen-temen perhatikan ya Iya bener LED indikatornya tidak penyalah ini mati ya temen-temen hai 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 Oke ini seperti biasa ya untuk percobaan ya oke ya temen-temen ini menyala ya berarti bener lampu emergensi ini ya terkenan dobek temen-temen ya ini saya coba lagi ya tidak menyala sama sekali ya Oke jadi kalau seperti ini ya jangan dibuang dulu temen-temen ya ini bisa ya insya Allah kita berbaiki ya Oke saya teliti dulu untuk eh pertama ya ini untuk solteran solterannya temen-temen jadi kita solter dulu temen-temen ya untuk ininya mesinnya nah oke temen-temen ini sudah tersolder semua ya dan kita coba tarik-tarik untuk kabelnya ya Apakah terlepas atau tidak ya Oke ini masih kencang temen-temennya mantap nah jangan jangan lupa ya kita bersihkan oke setelah sudah kita bersihkan ya temen-temen kita coba ya oke perhatikan temen-temennya untuk lightnya Apakah sudah menyala atau belum waduh ini mati eh maaf temen-temen ini kabelnya terlepas nah ini ini sudah kayak kita coba lagi oke temen-temen perhatikan rampu lightnya sudah menyala ya temen-temen ini untuk masalah satu ya terlihat terlihat ya temen-temen ya tuh menyala ya berarti ini sudah terhubung ya Oke kita cabut biar enggak apa setunya teman-teman Nah kita cabut dulu dah coba lagi untuk led bagian atasnya ya apakah masih menyala Oke temen-temen untuk led atasnya ternyata masih menyala jadi tidak perlu diganti ya dan untuk led bagian tengahnya ini kosong yang otomatis kita ganti ya temen-temen Oke jadi masalah satu sudah kelar lampu indikator sudah menyala sekarang masalah keduanya temen-temen kita ganti untuk led yang kosongnya dahulu ya Nah oke temen-temen maaf ya saya percepat nah ini sudah saya ganti semua untuk led-lednya dan ukuran lednya 3 volt temen-temen ya untuk milik ampere nya 166 am mili ampere oke tunggu dingin dulu temen-temen oke ini sudah sekitaran lima menitan sudah agak dingin sekarang sebelumnya kita rakit ya rakit semua ya temen-temen kita coba dulu ya Apakah sudah lednya ini yang kita ganti tadi temen-temen sudah berfungsi atau belum oke mantap sekali ini sudah berfungsi dan untuk led atau tengahnya Oke ini menyala semua ya temen-temen Hai mantap sekali Oke sekarang kita rakit semua ya temen-temen untuk ke casingnya ya jangan lupa untuk like and subscribe-nya terima kasih banyak nah disini perlu diperhatikan ya temen-temen jadi eh kita sesuai coba lagi dan kita bisa paskan semuanya untuk kabel-kabelnya jangan sampai ada yang kecepit ya karena nanti kalau terkelupas ya otomatis ini nanti terjadi konseletin lagi jadi seperti itu oke temen-temen ini sudah terrakit semua ya dan ini untuk biar lebih jelas lampu atas saya matikannya kayak temen-temen terlihat yang ya mantap sekali ya lampu pun sudah normal kembali Oke temen-temen jadi semoga bermanfaat dan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati selamat menikmati